Selanjutnya terkait kebakaran di Kabupaten Banyuwangi. Diduga lalai saat memasak menggunakan tungku tradisional, dua rumah warga hangus terbakar. Beruntung, beriswa kebakaran ini tidak mengakibatkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Seperti inilah kondisi dua rumah milik warga Desa Badian Kabat Banyuwangi Jawa Timur usai terbakar. Dua rumah warga itu hangus terbakar pada Kamis siang 25 Agustus 2022. Kebakaran itu pun sontak membuat warga panik dan menyelamatkan diri. Beriswa itu bermula saat salah satu warga sedang memasak dengan menggunakan tungku. Namun akibat angin yang cukup kencang membuat nyala api semakin besar, sehingga api merambat dan melalap rumah tersebut. Kronologinya tadi tiba-tiba warga berlarian sekitaran jam 10, jam 10 siang, terus saya tiba-tiba langsung ke dapur raja wak. Api itu langsung menjelar ke dapur, besar. Sumbernya dari dapur ya? Ya, sumbernya dari dapur. Posisinya saya tadi baru bangun mbak, tiba-tiba warga berlarian, saya ikut untuk membantu anunya api itu mbak, sekitar jam 10. Selanjutnya setelah mendapat laporan terkaitannya kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi langsung menuju lokasi dengan mengerahkan dua armada truk pemadam kebakaran. Guna memaksimalkan upaya pemadaman api, sebanyak delapan petugas diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Setelah kurang lebih satu jam, api pun berhasil dipadamkan. Tampak sejumlah perabotan rumah hangus terbakar, atap rumah amrol, hingga dapur hangus berantakan akibat kobaran api. Beruntung dalam insiden kebakaran yang menimpa dua rumah warga badan ini tidak memakan korban jiwa, namun kerugian mencapai 20 juta rupiah. Kami dari tim jamkar Kabupaten Banyuwangi ya, kami dapat telpon, dapat laporan dari warga namanya Pak Badrus. Sekira jam setengah 12 lagi, kami membawa dua unit jamkar dari Mako, satu Hino, satu Ayak. Kalau kesulitan saya kira relatif, karena jangkauan kita kan lumayan. Akses masuk ke sini, tapi alhamdulillah ini lumayan lancar, terus korban juga nggak ada.